Jelaran Pilpres 2024 semakin memanas, selesai keputusan MK memperbolehkan Capres-Cawapres di bawah umur 40 tahun asalkan pernah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Menyusul putusan MK tersebut, kini tengah menjadi perbincangan perihal isu Gibran Raka Buming Raka yang kabarnya akan dideklarasikan sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Namun di sisi lain, Ketua MK Anwar Usman dan sejumlah hakim lainnya dilaporkan ke Dewan Etik MK soal putusan usia Capres-Cawapres lantas, apakah laporan terhadap hakim-hakim MK akan berujung pada perubahan putusan MK dan akan menjadi batu sandungan Gibran jika benar dipilih Prabowo sebagai Cawapres. Sebelumnya, bakal calon presiden, Baca Pres, dari Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto mengatakan keputusan Rapimnas Partai Golkar yang mencalonkan Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres akan dibawa ke Forum Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Prabowo akan kembali membahas deklarasi Gibran sebagai Cawapres pendampingnya bersama delapan partai politik di dalam koalisi, diantaranya Golkar, Gerindra, PAN, Garuda, PBB, Demokrat, Gelora, dan Prima. Tentunya usul ini akan kita bawa ke Forum Ketua Umum Partai, kata Prabowo usai hadiri Rapimnas Partai Golkar, Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 21 Oktober 2023. Sementara soal deklarasi Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju sekaligus keputusan final, Prabowo menyatakan akan diputuskan dalam waktu sesingkat-singkatnya di tengah dinamika politik yang berkembang. Saya sudah jawab sewaktu-waktu bahwa dinamika politik Indonesia memerlukan suatu sikap yang dinamis luwes dan itikat yang terbaik untuk rakyat. Sehingga dalam hari-hari terakhir ini kita harus selesaikan hal-hal yang strategis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ungkap Prabowo. Adapun Gibran baru saja menerima surat penetapan sebagai Cawapres yang diusung oleh Golkar sebagai pendamping Prabowo. Dia bahkan mendatangi langsung ke lokasi Rapimnas Golkar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat. Yang memungkinkan, yang dimaknai memungkinkan Gibran Maju sebagai pasangan calon ini problematik. Penyebutan kepala daerah, pernah garis miring sedang, itu sangat memberikan nuansa bahwa ini memang putusan yang syarat bentron kepentingan. Halo Tribuners, Tribun on Focus, kembali menjumpai Anda bersama saya, Tini Alsin. Ini gelaran Pilpres 2024 semakin memanas selesai keputusan MK memperbolehkan Capres-Cawapres di bawah umur 40 tahun. Asalkan memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah. Menyusul putusan MK tersebut, ini tengah menjadi perbincangan perihal isu Gibran Raka Buming Raka yang kabarnya akan dideklarasikan sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Memang sempat memberikan sejumlah bantahan, namun gerak-gerik Gibran yang mendadak ke Jakarta mengiring opini publik bahwa kabar putra sulung Presiden Jokowi tersebut akan menjadi Cawapres Prabowo semakin menguat. Bahkan sejumlah petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju telah menyatakan bahwa berkas pendaftaran Gibran sebagai Cawapres Prabowo sudah siap. Namun ini di sisi lain Ketua MK Anwar Usman dan sejumlah hakim lainnya dilaporkan ke Dewan Etik MK soal putusan usia Capres-Cawapres. Lantas laporan terhadap hakim-hakim MK akan berujung pada perubahan putusan MK dan akan menjadi batu sandungan Gibran jika benar dipilih Prabowo sebagai Cawapres. Kali ini kami akan membahas lebih mendalam bersama pakar hukum Tata Negara dan mantan Wamen Kumham, Denny Indrayana yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo Bang Denny Apa kabar Mbak Denny? Selamat siang dari Melbourne Baik Bang, terima kasih sudah bergabung dengan kami dan ngobrol ini tentang Gibran yang kata-katanya akan menjadi Cawapres Prabowo. Bang, ini Gibran saat ini menjadi sorotan karena sebelumnya selalu seolah tak akan maju menjadi Cawapres ataupun akan maju di Pilpres mendatang. Namun kini diisukan akan menjadi Cawapres Prabowo. Ini Bang Denny sendiri melihat ini bagaimana? Iya, jadi memang informasi kan sudah banyak berselewaran ya. Pemberitaan juga demikian ya. On off sampai kemarin saya mendengar ya, memang akan digolkarkan hari ini di Rakernas. Kemudian kalau tidak ada perubahan, minggu pagi jam 10 di rumah proklamasi akan dideklarasikan. Dan dari sisi pandang hukum Tata Negara, sudah saya sampaikan pendapat saya bahwa Pertama, putusan MK nomor 90 yang terkait dengan Cawapres yang memungkinkan, yang dimaknai memungkinkan Gibran maju sebagai pasangan calon ini problematik. Bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah. Karena ada aturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 4 tahun 2009 yang pada dasarnya melarang suatu perkara itu diperiksa, diputuskan oleh hakim yang punya benturan kepentingan. Salah satunya karena punya hubungan keluarga dengan yang akan mendapatkan kepentingan langsung dari putusan tersebut. Dan dari segi logika dan penawaran yang wajar, yang sehat, tidak bisa dibantah bahwa putusan 90 ini tentu berkait langsung, bukan hanya tidak langsung dengan pencaparesan dan penjawanan Gibran di Pilpres 2024. Karena itu, sudah sangat terang-benerang bahwa ada pelanggaran kodetik dan konsekuensi bahwa tidak sahnya putusan itu. Konsekuensi lanjutnya, secara logika hukum rata negara, maka tidak bisa putusan 90 ini dijadikan dasar untuk Gibran memenuhi syarat. Karena putusannya sendiri tidak sah. Dan karena itu, kalau tetap dipaksakan, pada gilirannya ini bisa membuat pencaparesan Gibran juga menjadi tidak memenuhi syarat. Bahkan, kalaupun misalnya, misalnya kemudian ikut kontestasi Pilpres 2024, dan kemudian terpilih, maka itu membuka pintu terjadinya pemakjulan. Karena salah satu pengajaran atau pemakjulan adalah karena tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jadi ini sebenarnya tinggal kita sendiri membuka hati, membaca konstitusi kita dengan lebih disiplin, dengan penuh etika dan moral, maka semestinya tidak dibuka ruang pencawonan berdasarkan putusan MK yang syarat dengan benturan kepentingan dan tidak sah tadi. Halo, Mbak Dini. Halo, Mbak Dini. Oh, enggak dengeran ya suaranya ya? Cek, cek. Iya, iya, baru terdengar, baru terdengar. Oke, sudah terdengar? Sudah, sudah. Tadi hilang. Oke, saya ulang. Bang, ini bisa saya katakan bahwa saat ini dituliskan oleh Dewan Etik M.A. Jadi tidak akan bisa ulas lagi keputusan seperti itu ya? Iya, jadi memang mekanisme menyatakan satu putusan MK tidak sah itu tidak secara clear ya, diatur. Tetapi pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ayat 6-nya dengan jelas mengatakan jika ada benturan kepentingan, putusan menjadi tidak sah. Kemudian ayat 7, pasal 17 itu menjelaskan lebih lanjut, bisa dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang ada benturan kepentingan tersebut. Maka dengan demikian saya berpandangan, memang kita segera harus mendorong pembentukan Majelis Perumatan Mahkamah Konstitusi MKMK yang sayangnya sampai sekarang belum juga dibentuk. Padahal itu adalah amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, jika terbentuk yang kabarnya ketuanya adalah Prof. Jimda Sidiki, segera bersidang dan segera memutuskan apakah ada pelanggaran etika atau tidak. Jika dinyatakan memang ada pelanggaran etika dan seharusnya demikian, karena sangat jelas pelanggaran berakon oleh Ketua MK Anwar Usman, tidak mundur dalam perkara yang terkait dengan keluarganya, terkait dengan Dokowi dan terkait dengan Gibran, Maka seharusnya putusannya diadakan tidak sah dan jika demikian, saya mendorong putusan itu dipercepat prosesnya sebelum 12 November. Karena kalau sudah terlanjur didaftarkan, sebelum 12 November masih ada kemungkinan penggantian calon. Dimungkinkan untuk mengajukan calon baru, karena ternyata calon yang diajukan tidak memiliki syarat. Dengan demikian, kita tidak terjebak kepada pelanggaran konstitusi yang sangat mendasar. Karena ikut putusan MK yang cacat, ikut putusan MK yang tidak sah, dan pendaftaran calon yang juga didasarkan pada syarat yang tidak sah itu. Jadi, ini semua sebenarnya tinggal apakah kita mau menelamatkan negara hukum kita dari putusan mahkamah konstitusi yang cacat konstitusional moral tersebut. So, nanti jika Dewan Etik MK ini tidak atau menolak dari hujatan kemarin untuk kepada nasib-rasib MK yang sudah memutuskan untuk akhirnya umur 40 tahun di bawah boleh menjadi sakit atau jawaban. Ini apakah akan berdampak pada nama baik MK, begitu Mbak? Tentu saja, nama baik MK sekarang kan sudah sangat turuk ya di bawah titik nadir. Karena kalau kita melihat respon terhadap putusan 90, Tentang Salah Capres, sudah muncul bahasa-bahasa mahkamah keluarga, makasih om, dan berbagai macam yang tendensinya tentu saja merendahkan mahkamah konstitusi. Tapi itu semua adalah hasil konsekuensi dari tidak dijaganya etika ketegarawanannya dari Hakim Konstitusi sendiri, terutama Ketua MK Anwar Usman. Saya sendiri sudah mengajukan pengaduan etika ke MK-MK pada tanggal 27 Agustus 2023, dan sampai sekarang sayangnya aduan saya itu tidak juga mendapat perhatian, tidak digubris. Padahal seharusnya tentu saja setiap laporan, pengaduan itu mestinya juga diproses. Ini satu catatan bahwa bagaimana tindak lanjut dugaan pelanggaran etika ini pun tidak diperhatikan. Karena itu memang untuk menyelamatkan mahkamah konstitusi dari semakin terjembat ke dalam jurang ketidakpercayaan publik, tidak ada jalan lain kecuali menyelamatkannya melalui pemeriksaan pelanggaran kode etik, terutama yang dilakukan oleh Ketua NK Awal Anwar Usman, terkait dengan pemeriksaan, dan ikut dalam putusan syarat umur cawapres-cawapres yang membuka peluang bagi Gibran Maju. Karena bagaimanapun tidak ada alasan pembenar, karena di belahan dunia manapun ini sudah menjadi doktrin universal bahwa seorang hakim harus mundur jika perkaraan ini terkait langsung atau tidak langsung dengan kerabat atau keluarganya. Kemarin banyak juga yang menyayangkan akhirnya kenapa Anwar menjadi hakim ketuanya, kenapa tidak lain. Dan ada sedikit kejanggalan kemarin dikatakan. Ini bagaimana Bang Denny sendiri menyikapinya? Kalau kita mengulas putusannya kan sudah sangat jelas, berbagai kejanggalan itu diungkap dengan sangat lugas oleh hakim konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adam, Suartoyo, maupun Arief Hidayat dalam disenting opinian mereka ya. Misalnya bahwa seharusnya tidak ada pemeriksaan karena bisa digugurkan, karena pernah dicabut, itu disampaikan oleh Arief Hidayat. Seharusnya legal standing dari pemohon tidak diterima karena dia tidak punya kerugian konstitusional, dia bukan seorang cawapres atau cawapres, sehingga tidak bisa menjadi pintu masuk menguji permohonan ini. Seharusnya permohonan ini diputus dengan mudah, kalaupun mau diperiksa dengan open legal policy, sebagaimana putusan-putusan yang awal yang menolak permohonan itu. Bahkan kalau kita membaca amarnya pun kan problematik, karena yang dijadikan amar itu sebenarnya hanya disetujui oleh tiga orang hakim. Anwar Usman yang salah sebetulan kepentingan, Buntur Hamzah, dan Manahan Rompul. Sedangkan yang dua lagi yang diklaim juga menyetujui sebenarnya punya alasan dan argumentasi yang berbeda. Prof. Endinur Baningsi maupun Daniel Yusak, itu kan sebenarnya kepala daerahnya hanya terbatas untuk gubernur atau pada level kepala daerah provinsi. Jadi sebenarnya yang menyetujui hanya tiga. Dan itu kelihatan betul dipersembahkan seolah-olah untuk anak presiden. Karena disebut walaupun tidak 40 tahun boleh menjabat jika pernah atau sedang. Sedang ini kan dipersembahkan bagi Gibran. Dan disebut dengan eksplisit dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah disebut. Tapi DPR, DPD, DPRD tidak disebut. Lagi-lagi penyebutan kepala daerah, pernah garis miring sedang, itu sangat memberikan nuansa bahwa ini memang putusan yang syarat benteruan kepentingan konflik COVID-interes. Karena Anwar Usman ingin memberikan peluang ponakannya maju dalam Pilpres. Ini semua bisa dibaca indikasi-indikasi awalnya dari dissenting opinion empat hakim yang lain. Dan karena itu tidak terlalu berlebihan kalau MK-MK mestinya segera bersidang, segera dibentuk dan segera bersidang untuk mengembalikan marwah kehormatan martabat dari Mahkamah Konstitusi. Berarti saya simpulkan bahwa dari kaca Bang Genil sendiri, penerimaan nanti bisa Gibran menerima tawaran sebagai Cawapres Prabowo. Ini atas keputusan MK untuk memang untuk melancarkan Gibran sendiri untuk akhirnya menjadi Cawapres Prabowo begitu ya Bang ya? Ya, putusan 50 menurut saya tidak ada kesimpulan lain selain itu adalah syarat benturan kepentingan untuk membuka peluang Gibran maju sebagai pasangan calon di PPR 2024. Dan karena putusan ini seharusnya tidak sah, maka pencalonan Gibran pun harus dinyatakan tidak sah. Jika tidak, kalaupun terpilih harus dimaksudkan. Karena berdasarkan putusan yang tidak sah. Jadi ini sebenarnya beresiko besar ya bagi siapapun yang akan berpasangan dengan Gibran, misalnya Prabowo, maka sebenarnya ini melanggar konstitusi kita dan yang lebih penting lagi melanggar etika moral konstitusional negara hukum kita. Kedepan Bang Deni, proses yang berlangsung di MK ini apakah akan mempengaruhi putusan MK yang sudah kemarin diketok palu begitu? Ya, kita berharap, sebagaimana saya tadi katakan, mendorong, mendesak agar dibentuk MK-MK dan MK-MK menyatakan putusan tidak sah, anuan-anuan diberhentikan, bahkan kalau menurut undang-undang kekuasaan kehakiman tidak hanya bisa diberhentikan, tapi bisa dipidanakan. Dan dari situ kemudian bisa diangkat hakim baru, perkaranya diperiksa ulang, dan mudah-mudahan dengan pemeriksaan yang lebih objektif, akan lebih punya hasil yang berdasarkan keadilan konstitusional yang kembali menegakkan negara hukum Republik Indonesia yang sekarang direndahkan di inakan. Jadi berarti sebenarnya Prabowo masih dalam kondisi terjepit atau begitu ya Bang? Bisa dikatakan ya? Belum bisa memastikan siapa yang akan mendampingi begitu ya? Seharusnya kalau tidak secara jernih, putusannya tidak sah, tidak bisa dijadikan dasar bagi Prabowo untuk menjawab presikan Gibran. Bahkan kalau nanti hari Senin ada putusan, dugaan saya sih putusannya menolak ya tentang salat umur Capres tidak boleh dari 70 tahun. Kalau itu dikabulkan kan jadi Prabowo tidak bisa maju. Jangan-jangan Capresnya malah Gibran. Tapi itu menurut saya agak berlebihan. Saya menduga memprediksi alat umur Capres yang akan dibacakan putusannya Senin Lusa itu ditolak. Sehingga Prabowo tetap bisa mencalonkan diri dan tampingi Gibran yang either hari ini atau besok akan dideklarasikan. Tetapi sekali lagi, ini kan bukan hanya persoalan pembangunan dinasti keluarga Jokowi, keluarga Solo. Tapi lebih jauh dari itu adalah lonceng kematian bagi negara hukum Indonesia yang tentu saja tidak boleh kita biarkan berjadi. Bang, ini kemarin kan sudah diputuskan bahwa akhirnya Capres-Cawapres di bawah 40 tahun boleh maju asal sudah pernah mempunyai suatu daerah begitu. Apakah dengan umur di bawah 40 tahun itu memang mempresentasikan untuk anak muda berpolitik begitu Bang? Jangan salah ya, kita bicara umur itu kan bicara open legal policy. Jadi kalaupun mau disebut 30 tahun boleh, karena, sorry, 35 tahun boleh, karena kalau 40 disampaikan, kalau 35 tahun juga diskriminasi bagi yang 30 tahun. Karena itu, saya berpandangan seharusnya ini tidak dikabulkan. Dan bahwasannya tetap dikabulkan, ini kita bukan menghalangi hak politik daripada keluarga Solo, dalam hal ini beranak-kabung-mineraka, tapi lebih karena kita tidak ingin hukum itu disalahgunakan, dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan semata-mata. Nah, jadi persoalannya bukan hak politik yang harus kita hormati, tapi bagaimana negara hukum dan mahkamah konstitusi itu memang juga diletakkan pada posisi yang semestinya sebagai instrumen penegakan hukum yang tidak boleh diintervensi, tidak boleh disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi keluarga dinasti Presiden Jokowi, keluarga Solo. Ini kemarin juga dikabarkan bahwa Ghibra nantinya akan berpindah partai, begitu dari PDIP ke Golkar, begitu untuk memuluskan jalan menjadi Cawapres Prabowo. Ini Bang Deni sendiri menilai langkah-langkah seperti ini bagaimana Bang? Itulah, kita melihat akrobat-akrobat yang di luar kewajaran di MK terjadi pelanggaran etika, di politik praktisnya juga ada seorang anak Presiden yang dalam hitungan hari kemudian didaulat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, kemudian putusan MK memberi peluang kepada PONAKAN untuk menjadi calon kontes Tanda Lampil Presiden 2024, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana hal-hal demikian menunjukkan etika berpolitik kita sedang pada titik nadir ya. Jadi perubahan partai dari PDIP kekurangi dari PDIPnya Ghibra menjadi Golkar, tentu saja juga satu langkah politik yang mungkin dianggap tidak melanggar aturan hukum, tapi lagi-lagi melanggar etika bernegara, etika berpolitik. Saya tentu saja kita tertarik melihat bagaimana respon Ibu Megawati dan PDIP perjuangan atas hal-hal semacam ini. Saya khawatir beliau-beliau tidak akan tinggal diam dan akan terjadi tensi politik yang memanas, dan ini tentu saja tidak kita harapkan, karena kita tentu berharap konsentrasi kita pada pemilu yang jujur dan adil, pada kompetisi yang sehat. Tetapi kalau pelanggar etika-pelanggar etika semacam ini tetap dipertontonkan, terutama oleh Kepala Negara, oleh Presiden Jokowi, tentu kita patut untuk memberikan teguran-teguran keras, kritik-kritik yang dugas, sehingga beliau juga bisa disadarkan dan disincapkan. Baik. Ini kemarin kan banyak yang beranggapan bahwa PDIP masih adem-ayem begitu. Belum ada memberikan sanksi ataupun apa kepada Gibran. Apakah ini hanya untuk menutupi kepanasan internal saja atau bagaimana? Soalnya kemarin Bang, siapa namanya dari pihak PDIP sendiri juga yakin, kalau Gibran ini sendiri tidak akan hengkang begitu dari PDIP Bang? Ya, saya tidak ingin terlalu jauh ya masuk, karena itu wilayah politik ya. Bidang saya kan hukum tata negara, yang pasti kalau secara aturan, pindah-pindah partai itu tentu dimungkinkan. Tetapi secara etika, lagi-lagi ini lebih penting, tidak jarang etika itu jauh lebih punya derajat terhormat dibandingkan aturan hukum tertulis. Prontat Dworkin misalnya, itu pernah mengatakan moral principle atau etika is the foundation of law, adalah fondasi, adalah akar kekuatan daripada suatu hukum. Karena itu, kalau kita melanggar etika, hukum juga akan beruntung. Kalau terkait dengan politiknya, biar para teman-teman di bidang ilmu politik yang memberikan komentar dan tanggapan. Kita beralih ke agenda sedang putusan gugatan MK soal syarat usia Jawa Pres maksimal 70 tahun yang nantinya akan diputuskan Senin besok ya Bang. Ini menurut Bang Denik, tadi kan sudah menyatakan bahwa pasti akan ditolak begitu. Nanti, apakah memang benar-benar ditolak dan apa yang memungkinkan untuk keputusan itu ditolak begitu Bang? Ya, kalau kita ingin konsisten, dan sayangnya itu yang sekarang tidak ada di MK, putusan-putusan sebelumnya kan menolak ya, syarat 40 dari 35. Jadi, kalaupun ini syarat 70 akan dikabulkan, kan menjadi tidak konsisten lagi dengan putusan sebelumnya. Itu adalah open legal policy, serahkanlah kepada pembuat undang-undang. Kembali ada jog, ada meme yang dikeluarkan gitu, bahwa MK akan memutuskan, tetap 70, dikabulkan, tidak boleh di atas 70 tahun, kecuali telah berkali-kali berpengalaman menjadi sukses misalnya. Itu kan sindiran yang sangat kuat kepada Prabowo ya, kecuali berpengalaman telah berkali-kali menjadi calon presiden, karena beliau pernah maju minimal 2-3 kali sebelumnya, bagi calon presiden dan calon lagu presiden Megawati kan. Tetapi, itu jog menurut saya, jog yang menunjukkan bagaimana publik juga sudah sedemikian kemas, dan gusar dengan MK yang memutuskan syarat dengan kepentingan-kepentingan politik yang kependek. Harusnya, sebagai negarawan, tentu hakim-hakim MK berpikir, membangun sistem konstitusional yang sendiri kepentingan, apalagi kepentingan politik kemenangan saja. Tapi sayangnya, lagi-lagi, Ketua MK, Tua Rusman, yang harusnya memimpin dengan bijak, justru tidak memberikan contoh dengan mundur dari penahanan perkara ini. Jadi, saya masih yakin, prediksi untuk hari Senin, syarat umur tidak boleh diatur 70 tahun ini dicolak, jika tidak justru aneh, karena bukankah syarat umur 40 dicolak, untuk kemudian dikabulkan, maaf, untuk kemudian membuka ruang Gibran maju sebagai jawabersnya Prabowo. Kalau ternyata nanti Prabowo yang tidak bisa maju, apakah kita akan berhadapan dengan Gibran yang jadi capres? Saya rasa terlalu jauh ya. Jadi, saya masih menenduga, memprediksi bahwa sewajarnya, normalnya, logika kewarasan konstitusionalnya, syarat umur tidak boleh dari 70 tahun itu, permohonannya akan ditolak oleh MK. Pak. Baik. Boleh saya katakan bahwa nanti, batas usia maksimum untuk 70 tahun ini, memang sebenarnya tidak diperlukan begitu ya Bang, ya? Atau bagaimana? Lagi-lagi, kalau kita bicara batas umur, baik atas maupun bawah, kita serahkan kepada pembuat undang-undang. MK tidak boleh, harusnya menyentuh itu. Lagi-lagi, inilah konsep open legal policy, biarkan undang-undang yang, membuat undang-undang yang melentukannya, dan itu semua harusnya dinyatakan konstitusional. Baik. Kita itu Presiden, DPR, dan jangan lupa, ada Dewan Perwakilan Daerah. Oke. Kemudian Bang, menurut Bang Deni, apakah gugatan ini sebagai salah satu upaya untuk menjegal capres Prabowo, seperti tadi, Mem, yang sudah tersebar di mana-mana, begitu? Saya tidak ingin masuk terlalu jauh, apakah apa intensinya, tapi ya, bisa dibaca, syarat umur 40, untuk memajukan diberang, syarat umur tidak boleh 70, untuk dimaknai penjagaan Prabowo, saya pikir tidak terhindarkan. Tapi lagi-lagi, kalau MK-nya sendiri, disiplin dengan tugasnya, sebagai penjaga konstitusi, perkara-perkara semacam ini, dengan mudah bisa dinyatakan, di NO, tidak diterima, karena lagi-lagi itu adalah, wilayah kebijakan hukumnya, pembuat umur-murna. Baik, ini mungkin closing statement, dari Bang Deni sendiri, mungkin harapan ke depan, seperti apa, terkait kondisi, dinamika politik, yang saat ini, terjadi, dan makin memanas, begitu, semakin ke sini. Hentikan, politisasi hukum, Hentikan, merendahkan, menghina, dan melecehkan hukum, sebagai alat, untuk pemenangan, PINPRES 2024, putusan MK, yang memberi ruang, kepada Gibran, sudah menunjukkan, secara telanjang, bagaimana, bentuan kepentingan, Ketua MK, Andor Rusman, terjadi, harusnya putusannya, tidak sah, MK-MK harus segera, didorong, untuk terbentuk, dan menyidangkan, pelanggaran kode etik ini, saya sendiri, sudah melaporkan, 27 Agustus, mestinya ini, bisa diputus, sebelum 12 November, karena harusnya, Gibran, tidak bisa maju, bukan karena kita, menghalangi, hak politiknya, tapi dasar, untuk majunya, memang tidak sah, putusan MK-nya, karena itu, ini harus dikawal, oleh publik, MK-nya harus dibersihkan, dan kita kembali, hidupkan, negara hukum Indonesia, yang sekarang, sudah direndahkan tadi, baik Bang, kita nantikan bersama, nanti siapa yang, bakal mendampingi Prabowo, pada akhirnya, untuk maju di Pilpres, dan apakah nanti, langkahnya, Gibran, benar-benar terhenti, setelah, Dewan Etik MK, ini memutuskan, terima kasih Bang Denny, atas waktunya, untuk berkenan, berbincang bersama saya, di Tribun News on Focus, semoga kita bisa berbincang lagi, di lain kesempatan begitu, terima kasih, Pak Dini, baik, Tribun News, demikian, Tribun News on Focus hari ini, saya Timi Aksin, pamit undur diri, terima kasih atas, kesempatannya, dan sampai jumpa, gelaran Pilpres 2024, semakin memanas,